Pemisah warga Pudak Payung, Semarang, Jawa Tengah berebut gunungan hasil bumi. Sebelumnya gunungan diarak keliling kampung sebagai bentuk syukur, sekaligus berharap berkah keselamatan. Warga Pudak Payung berebut gunungan hasil bumi yang berisi sayuran dan buah-buahan. Sebelum dibagikan, gunungan dan tumbang makanan diarak keliling kampung oleh warga yang mengenakan pakaian adat Jawa. Gunungan diarak sepanjang 5 km hingga pusat desa untuk didoakan oleh para sesempuh kampung. Padi biar diberi keberkahan, biar rezikinya lancar. Apa lagi dapatnya? Pisang, pisang raja, limun. Kira budaya ini dikelar sebagai bentuk syukur atas nikmat dan melimpahnya hasil bumi yang didapat dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Punya ini untuk kira budaya, ini puncana selamatan. Selamatan minta memohon kepada Tuhan yang maha kuasa atas apa yang kita lakukan ini dan kita tetap diberikan selamatan, diberikan kebahagiaan lahir batin dan ketentaman lah bagi keluarga-warga khususnya RW2, RW1, RW11 dan Pudak Payung secara keseluruhan. Kegiatan mengarah gunungan ini rutin dikelar setiap tahun melibatkan ribuan warga kampung. Tradisi berebut gunungan terus dipertahankan untuk melestarikan budaya warisan leluhur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, Ayus, melaporkan.